tes selamat siang oke pada kesempatan pembahasan kali ini saya akan coba membahas tentang apakah produk yang dijual di toko online itu selalu lebih murah dibandingkan produk yang dijual di toko offline ada beberapa alasan orang lebih memilih untuk membeli produk di toko online dibandingkan membeli produk di toko offline yang pertama terkadang kita membeli produk yang dimana jarak tempuh yang penjual atau toko offline itu sangatlah jauh dibanding dari rumah kita yang kedua mungkin alasan di beberapa toko offline yang ada di sekitar kita itu harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk yang terjual di toko online oke untuk produk yang akan sebaik saya bandingkan adalah disini saya akan membeli sebuah hp hp yang akan saya beli disini adalah hp nya merk xiaomi xiaomi 64 gigabyte disini saya buka dulu aplikasi shopee nya kita tunggu dulu setelah terbuka mari kita cari produknya kita ketikkan oke kita ketikkan maaf nah disini sudah muncul lalu kita ketikkan produknya disini kita mencari hp merk poko x 3 nfc dengan ram 6 dan romnya 64 lalu kita cari disini nanti akan muncul beberapa toko dari harga termahal sampai termurah disini biasanya di shopee jika ada produk murah itu disini ada kebetangan murah lebay murah lebay ini menurutkan bahwa produk ini paling murah diantara toko-toko lainnya nah disini harga poko nfc poko x3 nfc nah disini harganya 2.899.000 dengan 6 giga ram dan 64 giga rom ini adalah harga yang paling murah dibandingkan dengan toko yang lain lalu kita bandingkan lalu kita bandingkan saat saya membandingkan yang ada di toko offline di sini kemarin saya tanya harga poko x3 dan disini harganya hanya 2.875.000 ini harga yang tentu saja masih bisa dinego nah dari korea yang tersebut tentu sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya harga termurah yang ada di toko online itu tidak selalu lebih murah dibandingkan yang ada di toko offline tentunya kita harus mencari referensi harga termurah yang ada di toko sekitar kita maka untuk pilihan apakah kita memilih beranjak di toko online atau di toko offline itu tergantung dari kita masing-masing tentunya ada plus minusnya kalau toko online tentunya lebih praktis dan lebih enak transaksi lebih mudah dan kita tidak perlu repot-repot untuk pergi jauh akan tetapi kelemahannya adalah mungkin barang itu tidak bisa kita saksikan secara langsung dan juga tentunya harganya lebih mahal karena ada ongkos kirimnya juga dan juga barang itu akan lampah sampai di tangan karena ada proses pengiriman sedangkan kalau di toko online tentunya kita bisa menyaksikan barangnya secara langsung sehingga kita bisa membeli barang sesuai yang kita inginkan dan juga tentunya disini juga lebih murah dan masih bisa dinego tentunya oke kesimpulannya adalah bahwa barang termurah di toko online itu tidak lebih murah daripada barang yang ada di toko offline tentunya kita membeli barang itu sesuai dengan budget kita dan juga tentang waktu kita untuk pergi ke toko offline itu sekian pembahasan dari saya selamat siang supaya terima terima ke 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 Terima kasih.